Rencana aturan KPU melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Presiden RI Jokowi Dodo turut angkat bicara dan meminta KPU menelah kembali aturan tersebut. Larangan tersebut bisa mencederai hak politik seseorang untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun Presiden menyarankan KPU membuat mekanisme yang membuat publik tahu caleg mantan terpidana korupsi. Tidak seseorang untuk berpolitik tetapi juga KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Boleh ikut tetapi diberi tanda bisa saja kan? Mantan koruptor misalnya. KPU pun mengapresiasi masukan Presiden. Meski begitu KPU memastikan tetap pada pendiriannya untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg. Rencananya derah peraturan KPU yang telah dibahas dalam rapat konsultasi itu akan diselahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada minggu ini. Menderima semua masukan, memberikan catatan atas semua masukan. Tetapi kami juga berharap semua memahami bahwa KPU akan mengambil keputusannya. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan, dengan bijaksana. Dan biarkan kami mengambil keputusan itu secara makin. Semua catatan dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi beraja KPU. Sementara itu meski tidak tegas mendukung langkah KPU, pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengingatkan. KPU tidak memiliki wewenang membatasi hak seseorang. Hak politik seseorang hanya bisa dicabut melalui dua cara. Yaitu melalui Undang-Undang dan Pengadilan. Seperti dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 240 Ayat 1 Huruf G. Bakal caleg harus memenuhi persyaratan, tidak pernah dipindana penjarai karena melakukan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih. Kecuali secara terbuka dan menjujur mengemukkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpindana. Bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi membolehkan mantan Nabi menjadi caleg. Sepakat dan mendukung bahwa pemilu ini diikuti oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak yang jelek. Tergantung nanti aturannya. Kalau Undang-Undang jelas, tidak dilarang. Ini kan KPU mau menurmakan larangan di PKPU-nya, syarat-syaratnya. Bahwa seluruh pun menyarankan jika ingin melarang mantan terpindana korupsi menjadi caleg, meski diatur dalam Undang-Undang, bukan melalui peraturan KPU. Selain partai politik dihimbau, memilih caleg yang tidak memiliki catatan buruk, terutama masalah korupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.